Intro Tiap usaha kan pasti ada kendala Kayak model bambu ya kendalanya di jamur mungkin Kalau dibilang banyak orang yang gak percaya diri Dengan produknya karena kurang bagus Tapi di luar itu banyak kok yang suka gitu kan Intro Nama saya Mickey Mulyadi Saya adalah owner dari M.K. Art Bambu Produk bar di M.K. Art Bambu Kebanyakan di handicraft awalnya Jadi membuat miniatur perahu Rumah adat Ikon di kota-kota di Indonesia Sampai ke lukisan mojaik Dari situ baru kita ke arah tumbler MOOC, gelas dan perkakas lainnya Yang sampai saat ini ngikutin perkembangan permintaan pasar Nama M.K. Art itu sebenarnya Saya buat M.K. Cuma karena saya lebih ke M.K. Jadi M.K. Art aja sebenarnya itu singkatan dari M.K. sih M.K. Bambu Awalnya tahun 2000 saya tertarik dengan finisi Waktu itu saya seneng banget lihat finisi ya Kapal finisinya Kedua saya suka dengan bahan baku bambu Nah dari saat itu saya mulai membuat finisi dari bambu Pelan-pelan tahun 2000 Tapi makin kesini kesini ternyata banyak orang yang suka gitu Awalnya sih hanya hobi aja Tidak ada unsur untuk usaha di bambu ya Tapi lama-lama kok banyak permintaan Nah akhirnya mulai lebih fokus ke arah produksi bambu Tahun 2014 baru kita fokus di bambu Untuk lebih memfokuskan ke usaha bambu Starting from interest in the finisi M.K.I pursue his hobby to be a bamboo crafter In 2014 M.K.I begins to initiate being a bamboo crafter Until this time Beside of employees In running his business M.K.I is also assisted by his wife Aku awal mula bergabung atau bantu M.K.R itu Ngeliat suami itu kayaknya kan sibuk Udah gitu kayaknya pengen tau ya tentang bambu Pemasarannya kayak apa Ya jadi aku coba ikut bantu aja pasarin gitu Sebetulnya kalau suami itu susah ngobrol sih Enggak cuman karena dia kalau udah kerja kan serius banget Jadi sambil cari ide juga gitu kan Untuk modelnya apa lagi Yang baru-barunya apa lagi Jadi yaudah aja akhirnya kenapa enggak nyoba bantu masarin juga Dari yang hasil suami kerjain gitu Kan jadi tau juga ya kayak gimana sih pasarannya di luar gitu Selama ini kan cuman ngeliat aja gitu Enggak ikut andil kedalemnya cuman akhirnya saya ngeliat Oh kayaknya bagus juga yaudah akhirnya ikutan gitu Aku coba bantu untuk masarin produk dari M.K.R sendiri Awalnya itu lewat temen dulu ya Aku tawarin lewat temen-temen akhirnya ada yang minat banyak yang minat Nah dari situ akhirnya aku coba agak termotivasi lagi Oh iya pedenya timbul ya maksudnya Banyak yang mau banyak yang interest juga Jadi yaudah aku coba pasarin lewat Instagram juga Langsung via Biphone juga gitu kan Terus sebelumnya suami memang udah ada kerja sama M.K.R sendiri udah ada Dari beberapa kayak dinas juga ada gitu kan Ya Alhamdulillah jadi terus aja jalan akhir sampai sekarang Bukan pede banget ya yang ngerasa lebih banyak orang cari itu Kayak tumbler sama M.K.R ya Jadi sampai sekarang itu kan jalan Kalau model perahu itu kan custom ya Tertentu orang mintanya Kayak model mosaik lukisan dari bambu kan tertentu itu yang minta juga Jadi kalau untuk penjualan M.K.R sama cangkir tumbler gitu kan Agak rutin lah dibandingin kayak perahu gitu kan Kalau kayak perahu itu kan eventnya tertentu biasanya Kayak mosaik lukisan juga begitu sama Mereka itu komentarnya baiknya itu Modelnya unik yang pertama Terus ih kok bikinnya baru lagi ya bu gitu kan Atau ih kok lu bikinnya baru lagi ya Ini produknya modelnya baru lagi ya gitu Supaya nggak bosen gitu orang kan Oh cari lagi yang model baru lagi inovasi Terus kalau kayak perahu kok bisa ya sampai kayak begini Kayak model lukisan dari bambu juga kan Sampai mirip banget sama aslinya gitu kan Kok bisa sih serumit ini ditempel sampai detail banget gitu kan Sampai yang kecil-kecil juga ditempel gitu Keunggulan di bambu kayak di termos ataupun di mug itu standar ya Tidak ada yang lebih mungkin dimodifikasi Karena kan kita selalu inovasi untuk membuat produk atau memix produk Tapi kalau untuk di handicraft mungkin punya kelebihan di MK Art Karena tidak semua pengrajin ke arah seni Di MK Art sendiri karyawan nggak banyak Mungkin di empat orang ya Tapi karena MK Art ini banyak pemberdayaan masyarakat Pembinaan Kita pembinaan itu bukan di kota Bogor aja Di Lombok, di Solo, di Jogja, Kabupaten Bogor, sampai ke Depok Akhirnya ya kita memberikan market-market buat mereka yang emang menjadi binaan kita Ya intinya di MQ Art ini Mungkin bukan sedikit ya Sudah sudah menciptakan binaan-binaan untuk di lingkungan maupun di luar kota Bogor There are not a lot of employees yet that working at MQ Art Bamboo Miki hope to have skilled human resource to work there With many association in other regions Miki is very helped in the run of his business Jadi yang bikin aku senang Ya Alhamdulillah produknya banyak yang suka gitu Yang cocok udah gitu inovasi terus kita buatnya modelnya baru lagi Baru lagi jadi kita bikin senang aja ya Karena banyak yang ini kita pengen oh modelnya ada nggak yang baru lagi kita bikin lagi gitu Saya suka dengan bambu jadi kita jalaninya happy aja gitu kan Tidak ada tekanan tidak ada apa ngalir aja gitu kan Dan potensi bambu ini kan besar Satu bahan baku di Indonesia ini sangat melimpah Jadi nggak kesulitan untuk bahan baku Kedua mungkin bisa tegak jangkau lah Kan suami itu awalnya itu MQR sendiri memang sudah berjalan ya Aku tadinya ya nggak terlalu pengen tahu ya Cuman ngelihat kok banyak yang tertarik kenapa nggak aku coba gitu Ya udahlah kita coba sama-sama aja di sini gitu Kita coba kembangin Saya lihat kan produknya juga Alhamdulillah Dibilangin bagus ya Alhamdulillah bagus gitu Jadi ya udahlah saya coba gitu kan Akhirnya pada mau banyak yang mau awalnya temen-temen ya pada mau Oh yaudah mau 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 yaudah akhirnya jadi jalan terus gitu Terima kasih Bersambung di business there are obstacles that MQR must be throughout Beginning with his work that doesn't have a selling value Until now has a high selling value Kalau untuk penentangan sih nggak ada ya Alhamdulillah tidak ada masalah Cuma mungkin yang mengawali itu kadang-kadang kita tidak mendapatkan uang Karena kan karena hobi dengan orang minta aja kita seneng waktu itu kan Tidak ada harus harga sekian atau sekian tidak Karena dengan seneng aja kita udah seneng gitu kan Nah mulai sekarang manajemen di tahun 2014 ini emang kita udah mulai ke arah bagaimana HPP produksinya segala macem gitu Jadi udah mulai menghitung Kesulitan banyak ya Satu di SDM udah jelas Karena kita untuk merekrut SDM itu nggak gampang dan harus punya skill juga Yang terkadang kita mencari SDM itu skill nggak ada tapi udah bicara uang Itu yang kendala di kita Kedua adalah modal udah jelas Dengan banyak permintaan kita kan masih pre-order ya Permintaan baru kita kerjakan karena ada kesulitan di modal usaha Sempet kita hancur-hancuran itu pastilah apalagi waktu COVID kemarin Karena event tidak ada, pesanan untuk souvenir nggak ada Itu ngalamin hampir satu tahun dari mesin punya habis lagi mesin kita jual-jualin Tapi Alhamdulillah intinya tetap aja berkarya apapun alasannya insya Allah semuanya bisa jalan kok Yang penting tetap bekerja Kalau menurut saya sih tetap berkarya, tetap inovasi Insya Allah market pasti terus ngikutin kok Untuk hambatan pasti ada ya Kayak modal berjamur bambunya gitu kan Apalagi cuaca hujan itu hambatan buat kita juga Kalau modal kayak kita pas kirim barang tiba-tiba muk ada yang patah gagalnya itu juga ini ya Tapi kita sih tanggepinnya ya nggak apa-apa ya kita perbaikin lagi gitu Karena kita pengennya ngasihnya yang bagus ya buat pembeli gitu Jadi untuk bangkit lagi ya memang setiap usaha kan pasti ada kendala Kayak modal bambu ya kendalanya di jamur mungkin jadi kita cari Apalagi nih campurannya nih supaya jangan sampai berjamur gitu kan Gimana nih solusinya gitu Cari inovasi lagi gitu Kalau bosen sih sebetulnya enggak ya cuman yang kemarin itu awal Kayak covid itu kan sempat juga kita disitu agak gimana ya Ada usaha semua mungkin hampir rata ya kita hampir sedikit lah kena imbasnya gitu Cuman ya kita jalan terus aja kita tetap buat akhirnya Alhamdulillah tetap ada aja orderannya Terus kalau lagi banyak orderan penuh banget memang itu kita bikin ini juga ya Kadang kita kalau dikejar target kan harus sekian hari nah itu tuh aduh ya Allah ini harus gimana nih Maksudnya pasti ada aja nanti yang oh ini kurang ini kayak gini kan ya kayak gitu Jadi ya udah tapi kita enjoy aja kita bawa seneng aja Kalau udah di cek kurang bagus kita ini lagi kita bikin ulang lagi biar bagus kayak gitu Although there are many obstacles and challenge in managing bambu MQ Art Asep Suherman is ready to taking a part to help bambu MQ Art expanded Kita awal itu dari kelurahan dapat pemberitahuan untuk pelatihan kerajinan yang dipilih itu ada tiga atau empat itu ya Seperti menjahit, bikin bingkai, nah saya pilih salah satu itu yang tertarik itu bambu Kita dipanggil oleh dinas itu ke BTS untuk interview Nah yang interview itu juga Kang Miki secara langsung itu kita ketemunya disitu Dan setelah itu baru ada untuk pelatihan selama dua hari kita pelatihan itu Dan seterusnya ya baru kita ke tempat wosok Kang Miki Untuk selanjutnya ya kita belajar terus Dari 25 orang itu hanya tersisa 4 orang yang benar-benar niat dan memang punya ya keinginan untuk belajar Dapat pembelajaran mengenai bambu Gimana caranya membuat dari pembinaan ini penghasilannya ya cukup lumayan Banyak pemasanan juga selain dari MOOC tumbler Dari kita ada juga pemasanan craft Ya kita buat ya craft itu ya seperti membuat korek, kapal-kapalan tanpa mesin Itu Nama saya Liana Eka Putri Saya disini sebagai penjaga Gapura galeri produk usaha rakyat Gapura itu kepanjangan dari galeri produk usaha rakyat Yang isinya produk dari UKM khas dari kota Bogor Yang isinya tuh ada fashion and craft, ada makanan dan minuman, ada present food juga Di sini untuk produk MK art itu ada tumblernya, ada miniaturnya, ada MOOCnya juga sih kak Bahan bambu itu kita dapat dari Bogor sendiri juga ada Dari Sukabumi, kebanyakan ini Sukabumi karena potensi di Sukabumi itu kan masih luas ya Bohon bambunya masih banyak gitu kan Jadi emang masih supportnya dari Sukabumi Dan kualitasnya juga bagus Ya kalau untuk karya-karya seperti miniatur itu kebanyakan sih kita lagi jalan Ngelihat sesuatu saya suka ya pulang saya buat intinya seperti itu Cuma di MK art sendiri ini kita selalu belajar bagaimana menerapkan metode membuat produk ini cepat gitu kan Walaupun itu handmade Jadi dengan membuat gantungan kunci hanya dalam 5 menit gitu kan Itu kita bisa lakukan gitu kan Jadi kita mendidik teman-teman ataupun kalangan-kalangan yang emang butuh Bukan untuk pekerjaan atau butuh untuk sambil nyambi tapi dia menghasilkan uang Inspiration in making miniature from bamboo Miki get from the road and applicable immediately at the house Kalau lomba-lomba gitu emang kita udah persiapan Jadi emang bagaimana membuat satu karya dengan waktu yang ditentukan ibaratnya waktu 3 jam atau 5 jam gitu kan Nah kita membuat apa nih 5 jam Karena kita terakhir kita waktu perlombaan itu kita ditantang 3 jam Dan Alhamdulillah kita satu finisi bisa 3 jam kita buat dengan 2 orang Kalau tantangan buat perahu sih jelas ke detail Makin detailnya sulit ya makin sulit juga kita buatnya Karena itu butuh apa ya Sebenarnya saya selalu berpikir bahwa semua orang bisa kok Cuma tingkat kesabarannya aja dan kerapihan yang diharus jaga Kebanyakan kalau buat itu udah bad mood duluan kan Udah ngerasa aduh udah capek Padahal kalau kita buat itu mudah kok Other than for sale in Indonesia MQR Bamboo has been expanded into the global market Selling to Germany, Netherlands, Runei, also America Kemarin itu sempat dikirim ke Jerman, Mesir juga ya Cuma kita belum tahu kedepannya kayak gimana Itu sudah pernah memang Tapi kedepannya kayak gimana yang jelas Kalau untuk produk dijual di dalam untuk lingkar kita aja Udah Alhamdulillah sih sudah lumayan Kayak model ya ke Lombok, kita kirim ke Jogja Kemarin Sulawesi juga gitu kan, Jakarta sendiri ada gitu Sebetulnya mereka itu taunya lewat Instagram ya Setahu aku sih begitu kan Jadi mereka ngeliat dan minat akhirnya kita Iya kan, ya kita kirim Alhamdulillah produknya sampai sana juga Nggak ada yang berbulu atau gimana gitu Maksudnya mulus, tetap mulus gitu Jadi kayak gitu awalnya Jadi mereka akhirnya minta lagi ya kita kirim Awalnya dari IG ya Biasanya langsung ke IG kita Minta permintaan sampling ataupun apa Langsung kita kirim produknya Dan terakhir dari Amerika itu permintaan cukup besar Tinggi per kontainer Cuma kayaknya kita tolak Karena kan kemampuan SDM kita belum sanggup untuk kapasitas besar ya gitu Makanya sekarang ini melakukan banyak pembinaan-pembinaan Untuk bisa meng-cover suatu saat kita terima kontrak dengan pihak luar Kalau kayak gitu Salah sambung enggak ya Cuma karena saya pernah tuh salah kirim ini gambar ya Begitu saya mau kirim ke si A Taunya kirimnya ke si B Akhirnya dia tanya, oh itu apa kan gitu Baru lihat nih kayak gini modelnya Oh iya ini kayak gini, gini, gini Kita bikin Oh bikin kayak gini Ya akhirnya mereka coba Ya udah saya pesannya sekian dulu gitu kan Sampai akhirnya buat souvenir juga Buat di sekolah mereka gitu loh Oh ya udah akhirnya ya lanjut dari situ Jadi mereka kalau bikin acara hubungannya ke kita gitu Kalau menurut saya cukup bagus ya industri UMKM Tinggal butuh kesentuhan dari pihak-pihak terkait Untuk dia lebih maksimal untuk produksinya Terus dibantu masalah pemasaran udah jelas Terus promosi Itu yang paling utama Yang kedua adalah mungkin Apa ya, bantuan modal yang tidak ribet gitu kan Dalam artian kita mau mengajukan ke bank itu kan ribet ya Nah bagaimana pihak-pihak terkait bisa membantu mereka dengan bagus Ya kita mungkin bukan tipe-tipe pengusaha yang rajin membuat proposal ya Kita juga tidak membutuhkan dana hibah sebenarnya Tapi kita membutuhkan adalah modal usaha yang jelas dan harus seperti apa Kemudahan lah intinya Kemudahan dalam berusaha karena kita niatnya usaha ya Yang belum dicapai itu saya pengen mempunyai SDM yang cukup banyak Karena harapan kita saya pengen sekali untuk ekspor besar-besaran dalam artian Ekspor keluar dengan kontainer gitu kan Untuk saat ini kan masih sedikit lah kita kirim untuk ke Jerman ke sana Mungkin di sekitar 500 paling 1000 pcs gitu kan Tapi emang kembali kalau untuk permintaan untuk sampai 10.000 pcs sudah ada Cuma kan SDM yang kita masih impian saya adalah mempunyai SDM yang berkualitas SDM yang mampu untuk mengejar market keluar Dan QR Bamboo has a dream to make Indonesia known as a country of bamboo producing and manufacturers around the world Harapannya adalah masuk kategori negara bambu ya Karena kan bambu ini di seluruh dunia ini yang pes terbanyak bambu itu adalah di Indonesia Mungkin beberapa jenis sampai di 100 lebih jenis ya di bambu Makanya Cina sendiri kan di bawah Indonesia untuk bambunya Tetap semangat sih sebenarnya tetap bersemangat Apalagi di bambu ini tetap banyak inovasi Tetap semangat karena market di luar itu baik dan buruk ada marketnya Kalau dibilang banyak orang yang gak percaya diri dengan produknya karena kurang bagus Tapi di luar itu banyak kok yang suka gitu kan Jadi kalau menurut saya tetap produksi Tapi tetap jangan terlalu fokus dalam artian fokus sama satu bidang atau satu produksi Karena kan seperti kita produksi MOOC-MOOC aja itu udah marketnya udah ada Nah di MQR sendiri pasti kita kalau teman-teman mau bergabung ataupun mau ikut belajar silahkan Ya kedepannya mudah-mudahan bisa lebih berkembang lagi MQR sendiri dan produknya juga bisa semakin baik ya Maksudnya ya semakin bagus lah banyak inovasi lagi ya lebih maju intinya kayak begitu ya Jadi banyak orang yang suka yang cocok gitu sama produk dari MQR sendiri Untuk harapan saya ini kita dari binaan ini nanti akan mendapat pelatihan yang lebih Lebih kedepannya itu untuk memajukan kita punya kelompok gitu Yaitu kelompok Kawani 2 biar Kawani 2 ini berkembang Dan tidak menutup kemungkinan Kawani 2 ini akan punya beberapa cabang Dari binaan-binaan dari Kang Miki ini Ya jadi tidak terfokus di Kang Miki aja Nanti kita binaan ini akan membawai Kawani 2 dengan kita majukan Kang Miki juga itu Tetap semangat tetap fokus berkarya karena proses tidak pernah menyalahi hasil Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!